Assalamualaikum, pagi ini aku mau siap-siap pagi bantuin tetangga aku yang ngajakan ya Assalamualaikum, pagi ini aku mau siap-siap lagi bantuin tetangga aku yang ngajakan ya Ini sebenernya aku udah kesiangan, ini jam 8 Tadi aku habis subuh tidur lagi, jadi jam berapa ya setengah 7 Jadi aku siap-siap beres-beres dulu bentar, jadi ini jam 8 Bella, Bella disini dulu, aku mau ngeluarin Bella bentar Oke ini aku udah sampai di tempat hajatnya Jadi ini tuh sekitaran jam 8 pagi, dan ini aku lagi iris-iris kacang panjang Jadi niatnya ini mau dibikin karedok ya, karedok Nah ini tuh tadi aku lupa buat minum di rumah, jadi aku minumnya disini aja dulu Karena tadi aku bangun sekitaran subuh, terus karena malemnya semalam tidurnya agak malem ya Jadi bangun abis subuh gitu tidur lagi, bangun jam setengah tujuan Langsung mandi, beres-beres rumah sebentar, terus langsung kesini deh Nah disini tuh karena aku gak pernah hajatan Jadi ini baru pertama, ini biasanya sih bantu-bantunya di tempatnya si cewek ya Nah kalau ini tempatnya cowok, jam 8 jadi menurut aku kesiangan Tapi ternyata masih sepi dan ini masih santai banget Jadi ini aku masih ingin disini sebut bikin karedok Biasanya kalau di tempat hajat perempuan kan jam 8 udah riuh gitu ya Karena mungkin yang buat besan atau kayak gimana Ini pun sama, nyambut besan, kayak munduh-mantu ya Tapi besannya datangnya siang Jadi masih agak santai mungkin kali ya Dan aku pikir pagi-pagi juga udah banyak tamu Tapi enggak, jadi ini masih sempet buat kayak canda-canda Dan ini tuh kira-kira rame nya itu sekitar jam berapa ya? Makan siang Nah ini udah aku skip Jadi tadi tuh udah karena riuh udah mulai banyak tamu Jadi semuanya gak aku videoin Ini udah sore hari ya, nah ini aku lagi jaga prasmanan Disini aku yang menyetok makanan Jadi mana yang habis, mana yang apa Dan melayani kayak kita, kayak aku tuh dagang makanan Nah ini dia ada keredok, terus sambal kentang, terus ada ayam semur Oke ini pada keesokan harinya ya Jadi udah karena kemarin riuh gitu Banyak banget tamu, aku enggak sempet video-video Di skip aja Dan ini hari keesokannya Keesokan harinya Ya Allah astagfirullahaladzim Ini aku bangunnya udah pagi, terus aku tidur tiduran Karena kecapean selama 2 hari aku bantu-bantu gitu Dan ini aku udah mandi Sekarang saatnya aku mau sholat juhur Jadi tuh sebagian itu aku gak ngapa-ngapain sama sekali Aku cuma tiduran Kebetulan juga Neji lagi kurang sehat Jadi yaudah deh aku nemenin dia di kamar Jadi ini pas juhur Aku langsung mandi Sholat, terus langsung nanti kita beraktifitas Karena aku udah cukup ya istirahatnya tuh Dari pas pagi gitu gak ngapa-ngapain sama sekali tiduran aja Sebenernya ini masih capek Badan namanya sepada pegel-pegel gitu Cuma gak enak juga ya Kalau tidur-tiduran Terus sedangkan Pak Su ini udah berangkat ke bengkel Pak Su pun sama 2 hari waktu itu Gak ke bengkel karena bantu-bantu Nah itu ada artis Bella Lagi lewat sana-sini Biasa dia tuh gak pernah jauh Dan kalau sholat dia pinter banget Jadi selalu kayak ikut sholat gitu Nah ini aku udah selesai sholat Aku bercandain dan aku cobain pake hijab gitu Tapi sayang gak cocok Ya Allah ini Bella lucu banget Dia yang ngehiburin aku Nah seperti biasa Ini selesai sholat Pasti Bella itu selalu ngajakin pengen lari-lariannya Oke di next skip gitu ya Pokoknya Bella tadi udah main lari-larian sama aku Terus ini lanjut Aku mau ngurusin Neji Neji jadi kemarin kan aku lagi beres-beres Bukan beres-beres Bantuin tetangga kan hujan gitu kan Girimis-girimis Nah itu dia sering bolak-balik dari rumah Ke tetangga aku kayak gitu Terus-terusan Dan kayaknya dia anget gitu Karena mungkin kemarin kan aku sibuk ya Di tetangga dia kena hujan-hujanan Jadi anget ya Ini aku udah beli obat Terus ini aku kasih minum dia Dan dia biar istirahat gitu ya Oke ini lanjut Jadi Neji udah selesai Aku kasih obat Kasih makan Terus ini Aku mau nyuci Jadi disini tuh nyuci nya manual aja Kalau lagi semangat ya semangat gitu ya Karena Yang gak begitu kotor-kotor juga Jadi cuma disikat-sikat aja Terus dibilas Ini udah dicuci Udah disikat Ini abis direndam Sama pewangi Dan ini langsung dibilas Nanti mau aku cemurin Nah disitu juga ada bela Cuma gak shoot aja Jadi dia tuh selalu menemani aku Kemana pun aku pergi Tapi di dalam rumah Nah ini cuciannya ternyata lumayan banyak ya Dan ini pakaian yang kemarin aku pakai Jadi langsung aja ya Kita cuci Tuh kan Ada bela kan Nah ini dia tuh Karena emang berani air Jadi menurut Dia tuh kayak gini tuh Gak ada apa-apanya Sedangkan kalau mandi aja Dia anteng banget Oke ini cuciannya udah selesai Nanti tinggal jemurin Oh ya maaf ya Kalau setiap dabing gitu Kadang aku suka Ngomongin kayak belepotan Acak-acakan ya Kadang suka bingung Mau ngomong apa Kayak gitu Setiap hari aku dabing Gak gitu kan Tapi yaudahlah ya Dimengerti Dan lagi juga Kosa kata aku tuh ya Bahasa cikarangnya Mungkin ya seperti ini Kayak gitu Enggak Maaf kalau misalkan Kadang ada yang kalian ngerti Ada yang enggak Nah lanjut Ini kekerjaan aku Jadi ini malam-malam Langsung aku jemurin aja Biar pagi paginya nanti santai Ini ngejemurinnya di dalam Sebelah sini Biar nanti tuh Tuh kan ribet kan Biar nanti gak kehujanan Kayak gitu ya Nah itu tenda Yang sebelah rumahku Yang kemarin hajatan Ini belum dibongkar Mungkin masih kecapean Mungkin next gitu ya Hari kedepannya Baru dibongkar Nah ini aku nyucinya Atau jemurnya disini Jadi itu gak terlalu Kena air hujan Kalau hujan malam-malam Nah ini ada Kucing adik aku Biasa ya Mereka tuh mainnya Sekarang ini Lebih betah di rumahku Malah mungkin Tinggalnya di rumah aku Mungkin karena aku Seringnya di rumah kali ya Jadi mereka ngerasa Ada yang jaga Kayak gitu Nah mereka sekarang Tidurnya kayak Di luar rumah aku gitu Paling kalau misalkan Adik aku pulang Itu kadang nyariin mereka Baru dibawa ke rumah Kadang kalau udah dibawa Kekontrakan juga Mereka tetap balik lagi Ke rumah aku Nah ini lumayan banyak juga ya Ternyata cuciannya Jadi cucian kayak Celana-celana Pak Su gitu Yang bekas di bengkel Itu kan harus direndamnya Lama ya Dan ini udah sekalian aja Tadi aku cuci Tadi ya sih mau nyucinya Celana Pak Su aja Tapi yaudahlah ya Sekalian capek aja Jadi dicuci semua deh Kayak baju-baju tidur Sama baju yang kemarin Aku pakai pas hajatan Urusan cucian ini udah kelar Alhamdulillah sekarang Aku mau kasih makan Kucing-kucing adik aku Ini adik akunya Belum pulang ya Jadi ini sama Makanannya makanan kering ya Dan ini rasanya Rasa tuna Kebanyakan kalau makanan kucing itu Tuna ya Lebih disukain Karena mungkin lebih bau amis Nah ini ada 5 Kucingnya Biasanya ini ada 7 atau 8 Yang tiganya Gak tau lagi kemana Dan ternyata Bella lagi ngintip-ngintip Tuh kasihan Bella ya Kalau kayak gini Sebenernya aku pengen Gabungin gitu Tapi Ada beberapa Kucing adik aku tuh Yang flu Aku gak mau Bella Kena ya Jadinya ya Udah Bella ini Agak menyendiri Paling ada beberapa Kucing yang main ke dalam Itu yang sehat Tapi itu pun Cuma main aja Nah ini lanjut Langsung aku Berberes lagi Isi-isi botol Terus cuci piring Dan ini aku mau lihat Ada stok makan enggak Nanti aku pengen makan Yang buat aku angetin Ini ada yang dimangkok aja Dan selebihnya Ini udah habis semua ya Ini apa nih Nah ini kangkung udah kering Jadi kita pisahin Kita buang Terus di bawah ada apa lagi ya Ini ada santan yang kemarin aku masak Baru setengah dipakai ya Terus kita lihat bagian bawah Ini gak ada apa-apa Yaudah deh nanti Kalau udah kayak gini Biasanya aku kuras ya Terus mau aku lap-lap semua Terus ini ada sambal Sama sahos Waktu kemarin Pas beli bakso Ini lebihannya Yaudah ini Kita buang aja Dan sekarang Aku mau lanjut cuci piring Nah ini cucian Yang dari pagi gitu Baru aku cuci Karena emang beneran ya Tadi pagi tuh Nggak ngapa-ngapain sama sekali Udah tiduran aja Jadi aku bener-bener istirahat Dan ngumpulin tenaga Nah pas ada tenaga Yaudah deh Kita kerjain semuanya Kita kelarin Kalau emak-emak itu Biasanya kalau udah Ngerjain apa-apa Semuanya dikerjain Begitupun ini aku videoin Kadang kalau emang lagi males Ya nggak aku videoin Tapi Karena aku nyawanya Udah kumpul semuanya Jadi yaudahlah ya Sekalian aja kita videoin Kayak gitu Terkadang Kalau emang kita lagi males Ya males Kita tuh butuh Privasi juga Cuma Menurut aku Kalau cuma untuk kerjaan-kerjaan rumah Yaudah lah ya Nggak apa-apa Sekalian konten aja Kalau misalkan Ada vlog-vlog Beberapa gitu Biarpun di dalam rumah Itu nggak aku shoot Apalagi Kalau misalkan Keadaan lagi Di emak Kalau emak kan Jarang yang namanya Pakai hijab Kalau di rumah Jadi bukan berarti Emak tuh jarang dishoot Atau kayak gimana Aku tuh Nggak mau nyuruh-nyuruh Emak emak pakai hijab dulu Emak atau kayak gimana Karena dishoot gitu Jadi kalau emang Emak lagi mau Atau emang lagi Pas kebetulan Pakai baju hijab Maksudnya tuh Baju gamis panjang Tinggal pakai jilbab Baru nanti aku videoin Nah Alhamdulillah Ini cucian piringnya Udah kelar Jadi saatnya sekarang ini Aku lap-lap Dapur Nah ini dua hari gitu Aku nggak lap-lap ya Karena aku kan dua hari Nggak masak Nggak masak lauk-lauk gitu Paling cuma masak nasi Nyuci piring bekas Nyuci piring bekas Nyuci piring teh Kopi Kayak pak su doang Paling kayak gitu Paling memes Goreng apa Masak mie Nggak yang berminyak-berminyak banget Tapi ini tetep aku lap-lapin Karena kan Tetep ya Yang namanya Dapur itu Butuh perawatan Jadi Kalau untuk lap-lap kayak gini Hampir setiap hari Aku lap-lapin Tapi karena berhubung Dua hari kemana Aku sibuk Jadi nggak dilap-lap Baru sempet sekarang Nah ini terus Langsung lanjut di kamar Ini aku mau buka Atau Unboxing Makanan Bella Jadi makanan Bella ini Pakainya cat choice Ini yang tuna Ini untuk yang kitten gitu Karena Bella kan masih umur Satu tahun besok ya Mungkin sebulan lagi Baru satu tahun Jadi badannya doang Memang gede Nah biarpun ini belum dibuka Tapi dia tau Ini makanan dia Makanan diundus-undus terus Minta dibukain Alhamdulillah Kerjaan Semuanya udah kelar Dan saatnya ini Aku mau Kerja Ini kerja yang asli Untuk mendapatkan gaji ya Gajinya pun belum begitu Tiap bulan ya Tapi disyukurin aja Aduh Neji lagi Bersin Nah disini saatnya Semua kerjaan selesai Aku ngedit video Ini aku ngedit video Dalam satu hari Itu bisa langsung Dua video gitu Kalau lagi rajin Itu bisa tiga video Tapi kalau gimana sih Udah satu hari Satu video Kayak itu ya Semutnya aku Nggak bisa dipaksakan juga ya Nah ini aku lagi dubbing Oke deh terima kasih Yang udah mau menonton Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum